Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Pada kesempatan kali ini kita mencoba untuk eksperimen pada mata kuliah color management Nah disini kita coba untuk menggabungkan warna RGB Dan melihat beberapa ketentuan-ketentuan khususnya pengganturan warna ya Disini kita bisa lihat ada swatches Disini swatchesnya ada pilihan grayscale Ini grayscale Kemudian ini RGB sliders Ini adalah HSB Hue Saturation Brightness Kemudian disini CMYK sliders Disini juga ada LAB sliders Ya buat yang jago maafkan warna LAB Ya saya pakai CMYK aja karena kita warna grafiknya Tapi kita untuk membuat eksperimen ini Kita coba untuk pakai color model RGB Kita buat halaman baru Neo disini kita buat layar kerja baru Ya saya pakai warna color profile sRGB Ya disini juga color mode RGB Oke karena kita eksperimennya RGB Dan sebenarnya sih bukan RGB doang Kita coba untuk membuat sebuah layar kerja Yang terbesar ya Kita buat layar kerja Teman-teman ya disini kita memainkan warna Apa sih bedanya CMYK RGB, LAB, dan HSB Yang buat udah nonton video atau materi sebelumnya Kita langsung bisa nyambung nih sebenarnya Oke selanjutnya saya ubah background menjadi layer dulu Supaya teman-teman bisa mengubah warna backgroundnya menjadi hitam Ctrl A Karena kita pakai RGB disini kita pakai background warna hitam Ctrl A Kemudian kita ubah backgroundnya disini ada warna backgroundnya sudah hitam ya Kalau disini belum hitam ya tinggal setting background Nah untuk RGB warnanya 000000 itu sama dengan black Oke ini untuk foregroundnya Warna foregroundnya kita bikin white aja 255 Eh kebanyakan Sorry sorry 255 Tab 255 Tab 255 Oke This is white Oke sekarang kita ubah warna backgroundnya Cara ubahnya juga tinggal select all Ctrl A Setelah itu kita edit color disini fill Atau sim F5 Kita pilih background color Oke Dan jadilah dia warna hitam Background kanan Dan untuk Warna background disini sudah dibuat Ya Baik lagi untuk pengaturan warna ya teman-teman ya Sebelumnya saya buat layer dulu Supaya kita enak kerjainnya Kita pakai simulasi warna disini Kita kasih nama Layernya red Disini kasih nama layernya green Disini kasih nama layernya blue Blue alias biru Oke kita pinjam layernya red dulu Di layernya red ini Kita cuma mau kasih warna nih Mau kasih warnanya pakai apa Pakai ini aja Pakai brush tool Brush tool Mana brush tool Brush ini dia brush tool Eh sorry Oh dari atasnya Ya ini dia brush tool Ini brushnya sudah cukup Bila besarnya Kalau teman-teman kurang pas Silahkan diatur disini Ini ada size-nya Kemudian ada ketajamannya Ya hardest Mau focus atau mau blur Nah misalnya gini Ini tajam ya kan Kalau seandainya saya mau bikin dia agak lebih blur Nah disini Nah ini Agak-agak aja kita eksperimennya Pakai center di kamar gelap Ini saya punya 3 buah center Centernya Bukan warna putih Tapi warnanya red, green, blue Oke Nah Kemudian sebelum membuat warnanya Kita main kesini Pengaturan warna Pengaturan warna bisa di color slider Ink slider Color slider ini Ya dengan Color model yang sudah berbeda-beda Disini ada gray scale Ada RGB HSB Hue situation brightness CMYK Lab slider Nah kita pengen lihat nih LAB Kita pengen lihat perbedaannya Apa sih sebenarnya dari Kalau teman-teman sudah Tonton video sebelumnya Atau materi sebelumnya sudah dibaca Tentunya sudah lagi tahu ya Oke RGB Default RGB Itu kalau seandainya kita maksimalkan 255 red 255 green 255 blue Itu akan menjadi warna putih Nah untuk membaca Color picker disini ya Color picker font Kita bisa ambil dari sample warna disini Tep-tep-tep Ini akan berubah-berubah Nah kalau kita masukin angkanya 255 juga bisa berubah 255 Sorry 255 255 Oke Dia akan ada pojok son Sedangkan ini adalah Jadi kalau dibaca Kalau kita mau baca HSB H itu adalah hue Saturation dan brightness H itu adalah warna itu sendiri Ini hue Saya geser hue-nya berubah Ya kan Kalau Ini saturation Saya geser ininya Saturation-nya berubah Tuh Lihat angka saturation-nya Angka S-nya Ya LAB juga berubah CMYG juga berubah RGB juga berubah RGB juga berubah RGB itu Full Maximal RGB 255 Akan menjadi warna putih Dan 255 ini Artinya Keadaan cahaya Karena RGB itu warna cahaya Sedangkan CMYG 0-0 semua Karena ketiadaan tinta Jadi kalau CMYG full 100-100 Maka ini adalah Maksimal tinta Yaitu black Sedangkan Di RGB kebalikannya malah Ketiadaan Tinta Eh sorry Ketiadaan cahaya Jadi kalau RGB itu warna cahaya Karena sudah sepakat di awal RGB warna cahaya CMYG adalah warna tinta Keberadaan tinta yang maksimal Jadi hitam Tapi ketiadaan tinta Atau sorry Ketiadaan cahaya Jadi gelap Ya kan Kalau teman-teman Gak ada cahaya Jadi gelap Jadi RGB-nya 0-0-0 Itu sama dengan Hitam Ya Oke 0-0-0 hitam Tapi kalau seandainya CMYG-nya maksimum Nah ini perbedaannya Ada selisih Ini namanya Hero error ya Harusnya kan RGB 0-0-0 CMYG-nya 100-100 Tapi Karena ada Hero error Maka ada penyimpangan warna Oke Kemudian Kita balik lagi ke sini Nah ini Kita balikin lagi ke 0-0-0 Eh tadi 255 Sorry 255 255 Jadi sebenarnya ada keterkaitan Bedanya sama LAB LAB ini memiliki Satu Satu kondisi warna aja Jadi semua warna itu Sorry Semua kondisi warna Itu punya Posisi LAB-nya berbeda-beda Ya L100 Itu adanya disini A-nya kosong B-nya kosong Gitu kan Blackness-nya 100 Jadi ini Ini breakness Nah ini Oke Ini hue Ini hue Saturation Oke Ini saya kosongin aja R-nya Jadi posisinya disini Oke ini break 100% Sorry RG bisa 0-0% Oke sekarang kita mulai untuk Percobaan warnanya Kita percobaan warna Kita buat dulu disini Warnanya kita mau coba Cahaya red 255 Warna red Oke Cahaya red Oke Ini Biar fokus aja ya Biar fokus Brush-nya saya ganti Ini size-nya saya Sari maaf Ini fokusnya disini Ya Oke Kemudian kita perbesar Oke ini red Kemudian saya pindah Oh maaf maaf Ini harusnya blue ya Di layarnya red Berarti red Nah kemudian Di layarnya green Saya ganti disini Green Ini zero Kita lihat di HSB-nya Ya Ada yang fix Oke Ini green Saya ini scan Yang ini scan Kalau bisa yang wiki Kalau yang lebihnya posisinya disini Oke Green Dan kemudian Di blue Saya ganti lagi Disini warnanya Blue Disini zero Kemudian bluenya adalah 255 Oke Ya Dan ini coba Saya buat Ya Ini ardut Nah Maka kita lihat disini Tentukan ada Tiga buah Cahaya Red Green Blue Dimana Red ketemu green Menjadi yellow Blue ketemu Cahaya blue Dengan Cahaya red Menjadi magenta Ini pertemuan warnanya Blue dengan Green Juga menjadi cyan Ya Ini adalah warna Additive Red Green Blue Sedangkan Pertemunya adalah warna Substractive Ya Additive Substractive Dan ini pertemuan Ketiganya Nah Cahaya Cahaya Menjadi Sorry Red Green Blue Kalau digamungkan Cahaya Menjadi warna Cahaya putih Sedangkan ini Warna red Green Menjadi yellow Green ketemu Magenta Jadi cyan Blue Dan Sorry Green ketemu Blue jadi cyan Blue dan Red Menjadi Magenta Oke Ini yang bisa Teman-teman Pelajari Coba ya Nanti sekarang Silahkan Explorasi Dengan swatches Eh sorry Dengan color slider Atau dengan Color yang ada Disini Iya Disini Apa hubungannya Lab HSB RGB Dan CMYG Oke Terima kasih Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh